Semi, lagi apa? Su, jangan ganggu aku dulu. Taman air buat Bruno bikinanku hampir beres. Nanti dia malah tenggeleng. Bukan ada alat snorkeling. Ih, mana bisa. Yuklah, bikin taman air bareng aja. Oke, aku sih nggak masalah dibantuin dikit-dikit. Hai, guys. Karena hari ini lagi gerah, yuk bikin taman air yang segar buat hamster. Su, aku bukan mau bikin kolam isi kardus. Semi, bagian ini cuma pelengkap kolam kita, kok. Nah, sekarang meja udah rapi. Yuk, kita mulai. Ayo mulai. Aku udah nungguin. Potongan ini buat apa? Kita mau bikin lift dulu. Ini alasnya. Oles lem ke sini pakai lem tembak. Guys, hati-hati ya. Ini panas banget. Terus tempel dua bagian ini jadi satu. Beres. Sekarang kita butuh bingkai persegi. Yang ini aku tahu kamu pasti butuh. Maklum pengalamanku bikin kerajinan udah banyak. Makasih, Semi. Kamu keren. Ini bingkai bawahnya. Nah, tempel deh ke alasnya. Kita punya empat tiang penopang lift dan ini salah satunya. Yuk, tempel ke tempatnya masing-masing. Lihat, Su. Tiangnya seimbang di kepala ku. Oh, oh, gawah. Tenang, udah aku ambil. Sam, pingkahmu ada-ada aja sih. Tiang terakhir di sini dan beres. Sekarang ruang liftnya bisa dimasukin di tengah tiang-tiang. Wow, mirip aslinya. Pasti Bruno senang naik turun pake ini. Biar Bruno bisa ngeliat pemandangan, aku pake kaca akrilik di jendelanya. Bingkai atasnya taruh sini. Nah, biar liftnya bisa gerak, kita pake gear. Dua gear lebih tepatnya. Dua-duanya ditaruh di bingkai atas. Yang ini kita tempel di tengah sini. Sip. Kalau yang kecil, ditempel di sisi bingkai sebelah sini. Kita juga tempel bagian ini ke atas ruang lift. Sekarang aku mau ngatur mekanisme yang di bawah. Waktu motornya dinyalain, gearnya muter terus gerakin lift deh. Dua tombol ini buat naik turunin lift. Dua-duanya tersambung ke motor. Tutup mekanismenya pake kardus ini. Guys, kalau suka kerajinan yang ada mekanisme uniknya, subscribe channel kami dan pencet like ya. Liftnya siap. Bagian bawah dan atas mekanismenya udah disambung pake tali. Sekarang tinggal dicoba. Pertama naik dulu. Lalu turun. Liftnya berfungsi. Lift bikinanmu keren sih. Tapi kenapa taman air kita butuh ini, Sung? Astaga naga! Kardus yang ini tinggi banget! Iya dong, lihat tepi bergelombang ini. Menurutmu ini buat apa, Hayo? Hmm, bergelombang dan super tinggi. Emang ada yang gini di taman air? Aku tahu, aku tahu. Itu buat perosotan air. Bener nggak? Bener, Semi. Bisa tebak kita mau bikin berapa perosotan? Yang ini mah gampang. Makin banyak, makin seru pastinya. Aku tahu kamu bakal ngomong gitu. Tapi nggak bisa banyak-banyak. Tebak lagi. Dikit-dikit tebak, dikit-dikit tebak. Emangnya aku peramal apa? Aku tahu jawabanku seringan salah. Jawabannya ada tepat di depanmu kok, Sam. Satu dan dua. Aku tahu tuh, kita mau bikin dua perosotan air. Hih, bener banget. Nah, ini dia. Yang ini lebih bergelombang dibanding satunya. Wuhu! Oh, aku kepereset. Tenang, Sam. Kita juga bikin tangga pakai stik es krim. Oh iya, stik es krim kita pada kemana ya? Upsi, kayaknya udah aku buang deh. Tapi aku kurang ingat. Oh, Sammy. Kita udah nggak punya lagi. Hmm, aku udah beli stik es krim lagi dan udah kupotong. Amu nih panik banget, Su. Tenang aja, tenang. Aku takut mentemen nunggu. Oke, yuk bikin tangganya. Sekali lagi, pakai lemnya hati-hati ya. Anak tangga pertama siap. Su, Su, ruang kosong di sini buat apaan ya? Wah, bahaya tuh, Sam. Harus ditutup pakai kardus persegi panjang. Abis itu, tempel juga satu kardus di sini buat nyambungin perosotannya ke lift. Dan satu lagi di sini buat jalan ke tempat rahasia yang belum kita buat. Su, jangan lupa bikin pagar biar Bruno nggak jatuh. Semua harus aman. Bener banget, Sengi. Kita taruh satu pagar juga di sisi tempat rahasia ini. Astaga naga, tinggi banget. Su, aku meluncur ya. Sam, nanti dulu. Belum selesai, tau. Oke, aku berubah pikiran. Kayaknya terlalu bahaya buat Jelly. Bener, Sam. Buat Bruno juga masih bahaya banget. Pertama, kita perlu bikin kolam. Oh, saking semangatnya aku sampai lupa. Ayo bikin kolam besar. Segini cukup buat Bruno. Jangan terlalu dalam juga biar dia nggak takut. Ide bagus. Makasih dukungannya. Tapi kenapa kamu pake ini? Eh, balikin. Ini selimut baruku. Lembut dan anget banget. Dan pas buat kolamnya. Bruno suka kedinginan kalau kena air. Jadi kita pake kapas poliester aja. Oke, boleh-boleh. Tapi lampu LED ini pun nyaku dan nggak akan. Oh, kenapa nih? Tolong aku, Su. Udahan dulu main-mainnya ya, Sam. Bahaya, tau. Eh, aku bebas. Yaudah, ambil aja. Aku mau cari barang lain. Makasih. Lampu ini bakal bikin kolam kita menyala. Wow, pasti keren. Aku boleh berenang di sini juga? Boleh dong. Bruno pasti seneng ditemenin. Ah, nyamannya. Ayo tidur di atas awan. Abis meluncur di perosatan air dan berenang di kolam, Bruno perlu istirahat. Jadi, ayo bikin area rekreasi. Ini dia. Wow, semuanya langsung jadi. Waktunya nyantai. Aku sinap. Rebahan di mana ya? Semi, aku juga capek. Minumanku mana? Ah, makasih. Yuk istirahat dulu. Ah, mantap. Guys, tunggu bentar ya. Nanti kami balik lagi. Guys, semuanya ya. Kayaknya dia belum balik. Oke, aku lanjutin sendiri deh. Semi, kamu kok mulai duluan? Curang eh. Aku gak mau buang waktu, Su. Bruno udah nungguin taman air kita. Yaudah, selesain sendiri ya. Pasti kamu gak butuh bantuanku. Aku salah ngomong. Aku gak bisa nyelesain sendiri. Nih, ambil nih. Cuma bercanda, Semi. Aku gak bakal ninggalin kamu kok. Wah, tiang bikinanmu buat tempat baru ini rapi juga. Kita hampir selesai. Sekarang bagian paling serunya. Aku punya selang panjang. Aku gak sabar mau liat Bruno lewat sini. Ini bakal jadi perosotan melinggar. Aku mau bikin kejutan buat teman kecil kita. Aku gak kepikiran lho. Tapi sayangnya badanku kebesaran. Bagian terakhir dan beres. Perosotan ini super tinggi. Lihatnya aja aku udah puji. Wah, aku gak apa-apa. Jangan khawatir. Biar Bruno selalu aman, kita taruh pagar di sini. Dan di sini. Nah, aman deh. Tinggal sisa dua lokasi lagi dan keduanya ada di satu alas. Tapi ada beberapa bagian. Kita juga butuh pembatas kardus. Yuk kita len. Seat, dan pembatasnya taruh di sini. Hmm, ini sih pasti bukan kolam lagi. Su, bisa kasih tau ini buat apa? Aku juga belum tau. Kalau kamu ada ide, nanti pakai bagian ini. Oh, saking kreatif dan banyaknya ide, aku sampai bingung. Susah milih ya. Kalau gitu kita lihat semua bagiannya dulu yuk. Su, kalau udah di sini Bruno harus kemana? Dia kurang jago lompat. Jangan lompat. Kita mau bikin jembatan gantung. Jadi Bruno bisa nyebrang dari perosotan ini ke perosotan melingkar. Keren kan? Yuk kita coba. Hmm, sempurna. Lompat-lompat di sini juga bisa. Main-main aja terus, Su. Nggak lihat aku lagi sibuk. Semi, kok marah-marah terus? Nih, aku udah siapin dekorasi. Sekarang area rekreasi ini lebih nyaman. Dan ada camilan enak buat Bruno di sini. Kita juga butuh tanaman. Yuk kita pesta, yee. Sam, pasirnya jangan kebanyakan ya. Oh iya, kita taruh apa lagi ya di bagian sini? Aku punya ide keren. Su, coba tebak. Wah, aku ngerti. Aku sama Bruno jago main voli loh. Kamu berani lawan kami, Sam. Boleh, tapi nanti ya. Aku mau rebahan dulu di kursi ini. Ini buat aku kan? Sebenernya buat Bruno sih. Aku juga punya mejanya. Su, selera dekorasimu nggak sebagus aku. Tempat ini masih biasa aja. Oke, aku juga punya payung biar nggak kepanasan. Jangan lupa dekorasi makanan di meja. Persiapan terakhir. Ayo taruh tangga. Flamingo. Donat imut. Dan satu flamingo lagi di sini. Plus payung kecil. Dan pagar besar di sekeliling taman air. Guys, keren banget ya. Mau lihat semuanya lebih dekat? Ikutin aku. Nah guys, taman air bikinan kita untuk Bruno udah jadi. Apa sekarang waktunya Bruno pake baju renang? Nggak usah, Sam. Bruno udah nggak sabar. Yuk mulai. Pegangan, Bruno. Kita naik. Wow, berhasil. Bruno ada di atas perosotan. Lihat, Sammy. Dia milih perosotan bergelombang. Hati-hati ya. Hei, dia masuk ke kolam. Untung ada bola-bola lembut ini di sana. Bruno senang banget tuh. Dia pake tangga itu. Dan dia nemuin camilan yang kutaruh di dalam tas. Bruno, kayaknya kamu lagi lapar. Selamat makan. So, hamster kita mau berenang lagi di kolam. Kamu bener, Sammy. Oh, lihat. Dia pake tangga satunya buat nyobain perosotan kedua. Yeay! Wuhuu! Pasti Bruno senang banget. Sekarang dia ke jembatan. Ayo, jangan takut. Suh, dia berhasil. Dia jalan ke area taman air satunya. Oh, dia bisa gak ya ngelewatin selang ini? Astaga-naga, dia masuk. Ayo, 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 Bruno. Jalannya cepet banget. Keren. Kamu hampir sampe kolam, Bruno, sayang. Kamu pemberani. Tuh, bisa bikinin kolam yang sama buat aku. Aku juga pengen. Sammy kan udah kubilang. Kamu bisa pake kolamnya, Bruno. Yuk, kita lihat lagi Bruno mau kemana. Dia mau main poli pantai. Ehm, kayaknya dia lagi ogah olahraga. Yaudah lah. Oke, terus dia kemana tuh? Mungkin mau nyantai di kursi? Enggak, deng. Cuma lewat doang. Gimana, Bruno? Semoga kamu seneng ya hari ini. Bruno pasti seneng banget. Taman air ini super keren dan gak pake bayar. Mentemen, kalau pengen ngehibur peliharaan kalian, coba bikin juga ya. Dan kalau pengen bikin YouTuber favorit kalian semangat, klik like dan subscribe channel kami. Dadah! Sub indo by broth3rmax